Oke sobat calon guru semuanya pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah caranya untuk menyambungkan yaitu mouse nirkabel atau mouse yang gak ada kabelnya menuju ke laptop ya Nah tentunya disini sekaligus kita gunakan untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar dari teman-teman yang sudah membeli produk di channel calon guru ya Dari shoppingnya calon guru yaitu disini kita memakai yaitu Logitech yaitu mouse nirkabel atau mouse yang tanpa kabel yaitu dari Logitech ya Nah ini kita akan sambungkan bagaimanakah cara menyambungkannya menuju ke laptop Nah tentunya bagi teman-teman yang ingin membeli yaitu mouse yang fleksibel seperti ini Ini silahkan kalian cek saja di shopping di deskripsi ya di video ini Oke disini teman-teman untuk langkah pertama untuk kita memasang dari mouse nirkabel atau mouse yang gak ada kabel ya menuju ke laptop atau komputer kita Ini adalah kita buka dulu ya Kebetulan tadi sudah kita buka teman-teman ya Oke ini kita buka spree ini Kemudian kita keluarkan isinya Berikutnya disini Ini mouse nya Jadi langkah pertama ini kita harus buka dulu untuk baterainya Nah untuk baterainya disini kita buka ya Ini kan tampilannya masih seperti ini nih Nah ini kita buka dulu Ini kan masih ada sekat nih baterainya Kita buka gini dulu ya Kita tarik saja seperti ini Kemudian disini untuk Ini adalah penghubungnya ini kita ambil dulu ya Jadi ini ada penghubung Dari logi ini kita copot Oke ini kita copot ya kita lepas Kemudian kita masukkan ke Yaitu USB di laptop kita Oke kita masukkan Oke sudah ada bunyi bunyi nyala ya Bunyi nyala yang ada di laptop kita Nah langkah berikutnya disini untuk Ini baterainya ini kita lepas ya Ini kita lepas dulu baterainya Nah disini kan ada sekatnya nih Ada sekat plastiknya ini kita lepas Nah ini kita lepas Kemudian kita pasang kembali ya Untuk baterainya posisinya seperti ini Negatifnya di dalam ya Oke Nah kemudian ditutup kembali Nah langkah berikutnya Langkah terakhir inilah kita on kan Ini kan ada tombol on Ada off ya ini masih off nih Kita on kan berarti kita gulir ke on Kita gulir Oke sudah ya Dengan demikian maka disini nanti Sudah akan bisa berfungsi Oke coba kita coba Oke disini kita gerak-gerakkan mouse kita Ini adalah kursornya sudah bisa ya Oke disini sudah bisa Ini coba kita refresh Oke bisa kan Oke coba kita refresh lagi Nah sekarang ini mouse kita sudah bisa berfungsi Begitulah teman-teman Cara menyambungkan Yaitu mouse dari kabel Atau mouse yang gak ada kabelnya Menusuk ke laptop ya Untuk kalian membeli produknya Silahkan check out saja ya Yang ada di deskripsi Atau di pojok kiri video ini teman-teman Demikian semoga bermanfaat ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton